atau apanya nih ini kembaranya coba ukurannya beda jauh eh bentar bro iya mudah-mudahan nggak lari ya 123 tuh dengan seksama dan detail spikenya terus titik-titiknya sisiknya itu beda guys Hai satu sama lain tuh beda kalau ekor kurus itu identik biasanya sakit pencernaan guys dan enggak lama biasanya dia akan mati tapi yang ini dia masih awet aku juga enggak tahu kenapa kemarin udah aku kasih kom banterin dan kemon nah ini contoh iguana yang super sehat badannya gendut kenceng Hai makanya raku sini pisang bro mau nggak Hai yang enggak serem guys kalau kena tangan Halo guys sore yang indah di bikini batem sore yang indah di zilla world hari ini karena panas dan banyak yang request tentang update si kembar jadi aku hari ini vlognya tentang si kembar buat kalian yang belum tahu kapan hari aku berhasil menetaskan kembar guys dan itu nggak sengaja juga ke ambil karena tadinya kan di inkubator itu ada satu butir telur itu aku buka waktu aku buka tiba-tiba eh ada dua butir dan itu aku nggak tahu ya ini aku setiap pagi aku masukin sini termasuk si buntung nih sampai sore sore nanti dia masuk ke dalam indoor guys nah ini aku kasih makannya hari ini menunya adalah sawi di cacah tipis seperti itu guys baby-baby ini ada yang gedut banget nanti aku lihat ya gendut banget ya makanya gila sih dari temen-temen lainnya tuh temen-temen lainnya tinggal segera gendut dia tuh beda slim slim biasa aja yang itu tuh lihat gendut banget nih yang kembar ya tuh satu kembarannya adalah ini jauh ukurannya guys ini udah berapa minggu ya sejak mereka meletas ukurannya sudah lumayan ini tapi tadi guys aku mau cerita ya tadi si kecil ini yang lebih kecil dari saudaranya yang itu tengah itu nah dia hampir kayak mati gitu guys aku nggak tahu kenapa ya tadi siang bener-bener dia kayak diem kaku tapi matanya masih melek dan masih bernapas terus aku ceburin ke dalam sini aku masukin ke dalam sini guys ke air gini lalu dia tiba-tiba saudara kembali nggak tahu kenapa ya Nah aku sih udah nggak kaget ya kalau misalnya si kembar ini akhirnya mati guys karena kebanyakan sih memang nggak selamat kalau kembar salah satunya atau malah dua-duanya nggak selamat guys ini juga aku agak meragukan ya bagian pangkal ekor kalau kalian lihat nih udah mulai kurus entah karena dia nggak mau makan atau gimana kalau kembar tuh apa ya jerualnya kayaknya juga dalamnya juga bermasalah antara khususnya atau pencernaannya atau apanya nih ini kembaranya coba ukurannya beda jauh eh tuh tapi lincah sih Halo Wih tuh tadinya mau jadi maskot dan mau dibesarkan ya kalau sampai besar lah ya selamat kalau sampai selamat ya kan aku besarkan guys kalau dari tingkahnya sih lincah ya tuh masih lincah tapi kalau dari lihat ekornya yang kurus seperti ini Aduh coba cek kalau kalian biara baby iguana atau ya iguana coba kalian cek pangkal ekornya pastikan pangkal ekornya enggak seperti ini guys karena kalau udah seperti ini ya ya tinggal tugu waktu ya yakit sakit pencernaan memang susah untuk di benarkan disembuhkan guys cicat satu nih ke mesin hei cicat cicat jelek nih kerennya warnanya oke guys saatnya kita review yang paling gendut si gembul satu nih ini lihat gendut banget ya eh kamu gendut sekali nah kalau yang kayak gini ini bukan sakit pencernaan ya guys ini dia memang makanya gila sih tuh lihat pangkal ekornya juga gendut perutnya juga gendut jadi warnanya juga udah mulai merah tuh jadi ya memang beberapa iguan ada yang mengalami eh apa ya nafsu makan yang tinggi guys daripada temen-temen lainnya nih kalau temen-temen lainnya itu dia kayak slim-slim gitu lihat nih slim dan dia tetep makan ya normal makan sehat cuman dia terbatas gitu makanya enggak enggak terlalu rakus guys tapi bukan berarti enggak sehat ya ini juga nih warnanya juga keren sih nih besok gedenya tuh cakep kan tuh merah-merah seperti ini ini juga lumayan gendut sih daripada yang tadi ya oke oke kita balik yang kembar lagi aku membandingin ukurannya sama yang kembaranya ya bentar bro iya mudah-mudahan nggak lari ya 123 tuh nih jadi kayak gini nih lumayan jauh ya kayak dua kalinya yang kecil nih guys tapi pangkal ekornya kalau bisa dilihat tuh mereka nggak terlalu sama satunya gendut sehat yang ini kurus sih Bang kalau tahu itu kurus sama gendut gimana tuh kalau kalian lihat kan ada kayak apa tulang ininya kelihatan ya tulang pangkal ekornya tuh kelihatan dan yang satunya yang kiri enggak guys nah kalau dibilang kembar nih sebenarnya dilihat dari mukanya itu juga bisa dibilang sama ya memang kembar guys tapi kalau dilihat dari motif beda contoh aja nih ya bagian ekor yang sebelah sini ini dia kayak belang gitu yang kanan kanan ini normal biasa guys tuh jadi motifnya beda tapi mukanya hampir sama kalau diperhatikan baik-baik tuh mukanya mirip-mirip gitu ya ya walaupun semua iguanasi mirip-mirip ya cuman kalau kalian perhatiin dua ekor ini mirip lebih mirip banget bagi yang keturinkan sip jadi ini ya update si kembar masih hidup yang kecil tadi kanan hampir tewas nantikan lagi update-nya semingguan lagi aku mau update mudah-mudahan mereka udah bertambah besar guys lucu juga sih kalau kembar kayak gini nantinya sampai besar keren sih belum pernah ngalamin karena biasanya lewat sebelum gede ini anaknya jabrik anaknya jabrik masih belum kelihatan keren ya guys si buntung sih paling suka si aku si buntung si buntung hei hei buntung hei hei cica si buntung hei 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 oke guys aku tutup dulu oke sembari kita update si kembar nih ngomongin diguna kembar tadi kan aku bilang ya ada yang mirip ada yang enggak nah sebenernya aku zoom yang sini bener-bener nggak lari guys siap nih ini merah sedangkan nah ini kalau kalian lihat perhatikan tuh dengan seksama dan detail spikenya terus titik-titiknya sisiknya tuh beda guys satu sama lain tuh beda beda ya tuh tapi harus memang harus lihat detail sih oke jadi ngomongin iguana yang kembar sebenernya setiap iguana itu mirip sebenernya ya kalau dilihat sekilas guys ini bocah kabur mirip tapi beda karena juga mirip nggak kembar ya nah sulit lagi kalau kalian liatin iguana albino mereka lebih mirip guys daripada iguana green atau red ya maksudnya sekilas dia tuh tuh aku aku aja sampai sekarang nggak bisa bedain ya iguana albino ini misalnya ini tujuh ekor ya terus ditukar-tukar terus aku suruh lihat mana yang hampir sama atau yang mirip-mirip nggak bisa coi mirip-mirip semua dia beberapa ada punya kekasan ya di bagian bentuk kepala yang mana ya bukan ini bentar atau biasanya tuh aku lihatnya dari ukuran guys kalau ukurannya tuh ada yang besar dan kecil itu bisa aku bedakannya dari sana hmm nah ini dan dia nih paling jumpy jadi aku mau gimana ya bukan ini ini guys ini bukannya nah kan aku bingung kan tapi ini gak campi-campi amat jadi beberapa memang ah mirip-mirip ininya mukanya bahkan bagian ah iya sih ini sih mukanya ini agak lonceng gitu guys kalau kalian lihat sini mukanya bentuk kepala itu agak lonceng sedangkan yang lainnya itu dia kayak membulat eh misalnya ini nah ini bagian kepala tuh dia kayak bulat gitu ya lapar terus dan mau malam juga udah sore oke ngomongin iguana kembar udah kita ngomongin yang ekor kenapa ekornya kurus seperti Voldemort nih contohnya Voldemort nih kita punya spesimen atau contoh ekor yang kurus tapi yang ini sehat ya kalau ekor kurus itu identik biasanya sakit pencernaan guys dan nggak lama biasanya dia akan mati tapi yang ini dia masih awet aku juga nggak tahu kenapa kemarin udah aku kasih kom banterin dan dia pup normal nggak ada cacingnya dan sekarang masih hidup makan juga masih lancar masih lancar dan cenderung orang rakus malang guys tapi gak tahu udah ini kenapa ekornya tetep kurus banget kayak gini nih bener-bener kurus ya juga kalian tulis di komen ini aku ada seharinya dia jatuhin nih coba ayo makan tuh kan langsung makan dia orang bilang biasanya tuh cacingan biasanya cacingan tapi kenapa dia masih makan lancar dan aku kasih kom banterin emm gak keluar cacingnya kenapa aku kasih kom banterin karena waktu itu aku sempat ke kampung satwa ya dan emis atau kura-kura daratnya itu dikasih pakai kom banterin dan akhirnya satu hari dua atau tiga hari kemudian ya aku lupa terus keluar cacing-cacing guys nah aku pikir sama iguana akan berefek sama ya tapi ternyata beda guys tapi gak berefek untuk kesehatannya juga ya si iguana juga masih makan lancar sehat pup lancar malah tambah makannya semakin banyak guys tapi aku lihat pupnya kemarin tidak ada cacing sama sekali jadi aku bingung juga nih Voldemort ini gimana nih biar gendut guys sentara dia makannya rakus tuh oke bentar aku ambil pisang ya coba kita tes kerakusannya guys oke pisang sudah di tangan dan jabrik malah minta makan minta bagian dia nanti ya tapi kita coba tes ini kerakusannya langsung mau guys tuh langsung ditelan sendiri dia langsung masuk tuh satu dua pisang nih dua nih pisang kedua guys tuh lihat tuh kayaknya kurus-kurus gini tapi wah makannya gila-gilaan dia oke tuh yang betina udah mulai gendutan masih muat lagi enggak nih tuh masih muat cuy aku ngomong temut nih aduh jangan ditiru guys hand keeping dewasa pakai tangan langsung ditelen di seberapa dia tiga tiga setengah gila kan tapi enggak gendut-gendut guys gini terus nanti biasanya kalau dia udah kenyang udah nggak mau sendiri guys tapi kalau masih lapar dia masih mencoba makan nih di saudara udah nggak mau oh masih anjir hehehe kacau oke oke udah ya masih mau nggak si lapar cuy ternyata si jabrik nggak kebagian nih tinggal dua waduh coba jabrik satu aja lah kita udah makan soalnya nih kita fokus yang dulu bro nah gitu loh eh nih nih nyami gitu dong udah jabrik udah mengintai setelah lagi yuk biar gendut eh udah kenyang ya kenyang ya yuk coba setel lagi kalau masih doyan masih ngunyah guys nih jadi kayak gini ya intinya dia kurus tapi makan masih rakus aku nggak tahu kenapa kalau yang ini normal tuh ini dalam proses pengendutan aja sih guys udah nggak mau prosen dia oke kita lanjut ke jabrik nah habis ini aku mau kasih makan jabrik yang mana nih iguana ehm ciri-ciri iguana yang sehat guys pangel nah nih jadi ciri-ciri iguana yang sehat tuh dia datangin ehm pakannya guys sini 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 nih habis sawi satu ikat tadi busetnya sebatangnya dimakan dia balik 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 puter balik puter balik sini sini kam kam ini bisa dipanggil nih tapi pakai makanan ya nah ini contoh iguana yang super sehat badannya gendut kenceng makannya raku sini pisang bro mau nggak enggak serem guys kalau kena tangan nih lihat dia satu gini kecil langsung masuk langsung hilang tidak tersisa habis sorry guys aku reda serem nih si jabrik apa sih bimbo nih pengintai kakiku jalan di emut nanti nanti contoh iguana yang sehat pangkal ekor panceng perut gendut sebenernya nggak harus gendut guys jadi kalau aku baca-baca ya biawak sama iguana yang sehat dan tidak obesitas itu nanti di bagian perut ini dia ada kayak bergelambir gini guys nih tapi ini mungkin sudah terlalu gendut ya nah ini nih kalau kalian lihat nih di sini tuh ada kayak garis kulit gitu kayak kulit nggak nah 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 kulit seperti ini dari depan sampai belakang sini guys itu menandakan si iguana berarti sehat dan ini ya nggak sakit sehat terus ideal nih spikenya lagi shading segini nih shadingnya haaah nih kentap hehehe tuh warnanya juga cakep warna juga untuk iguana tuh menandakan dia stress atau nggak guys aduh tuh si bimbo habis makan burung pipit ketomprit banyak banget sama kemarin hampir berapa ampuh hmm 12 ekor ya kamu ya aku jadi ngeri sama dia tapi kalau lagi gendut gini aman sih hehehe gak gigit yang dulu guys kalau kalian ngikutin videonya bentuknya sekarang kayak gini nih sudah sembuh ya hampir nggak ada bekasnya sih kan ini udah sebulanan gak setelah lebih kurang lebih dan aman guys oke jadi ya seperti itu ya tadi kita udah update si kembar dan si kembar aman besok seminggu lagi aku mau update lagi mudah-mudahan aman lagi guys tapi yang kecil gak tau ya mudah-mudahan selamat guys buat kalian yang punya pengalaman tentang iguana yang kembar mungkin apakah hidup semua apakah ada yang sampai besar mungkin pihara sampai besar bisa terus di komen ya oke gitu dulu follow instagram kita silaworld underscore real itu baru guys karena silaworld yang dulu silaworld.id itu di band sama instagram jadi ada yang baru guys silaworld underscore real follow 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 disini atau disini gitu dulu subscribe like dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang kita akan ketemu lagi di video selanjutnya semoga misalnya sekalian yang pernah ada iguana atau reptil lainnya guys bye-bye udah mager siap-siap tidur sore cakep ya oh iya ada yang mau babynya si jabrik ready ya langsung WA disini hai Milky gini gini glas yay gini ti